Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-temanku semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin Disini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya Cara pempukan di saat musim kemarau Tapi sebelumnya saya selalu minta dukungannya untuk di like, komen Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang belum Tolong untuk di subscribe Nah, cara pempukan di saat musim kemarau seperti ini Untuk pupuknya saya menggunakan pupuk MPK Nah, untuk takaran satu gayung MPK atau satu kilo MPK Saya campur dengan dua gayung atau tiga gayung air Nah, ini sudah diaduk Warnanya sudah biru Sekitar 20 menit Maka antara MPK dengan air sudah menyatu Nah, ini MPK dengan air sudah menyatu Sekarang larut Maka kita akan Dibawa ke Pohon hutan yang akan dipukuk Nah, ini cara pemukanya seperti ini Nah, tadi campurannya adalah satu banding tiga Satu banding tiga MPK satu gayung Jadi air tiga gayung Kita siramkan di sekitar akar dari pohon bulian Fungsinya untuk memupukkan saat musim kemarau itu Jadi Langsung meresap Kalau kita tidak memakai air Biasanya malahan Susah sekali MPK-nya untuk cepat larut Karena tidak terkena ujian Nah, untuk memupukkan rutin Biasanya Dua bulan satu kali Supaya durian juga bisa rutin berbuah Setiap tahunnya Itu tadi teman-teman Semoga bermanfaat Cara pemupukan saat musim kemarau Jangan lupa sekali lagi Mohon dukungannya untuk di-like Comment dan subscribe Terima kasih Terima kasih